Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo Presisi Aibda Basyuri Anwar, Babin Kamtimas, Kelurahan Giwangan, Posek, Umbul Harjo, Polresta, Yogyakarta, Ponda, Daerah Istimewa, Yogyakarta mengubah kampung prostitusi menjadi kampung takwa dan tempat wisata Aibda Basyuri juga mengajarkan penanaman kelengkeng, anggur, serta pakan alternatif ternak, domba, dan sapi untuk memperdayakan ekonomi masyarakat Aibda Basyuri Anwar, Babin Kamtimas, Kelurahan Giwangan, Posek, Umbul Harjo, Polresta, Yogyakarta, Ponda, Daerah Istimewa, Yogyakarta mengubah kampung prostitusi menjadi kampung takwa dan tempat wisata Pada tahun 1997, pemerintah resmi menutup tempat lokalisasi yang ada di wilayahnya Hal ini berdampak pada menyebarnya Mucikari dan PSK ke beberapa rumah yang dekat dengan lingkungan warga Mereka memanfaatkan tempat kos dan warung remang-remang untuk tempat prostitusi Di beberapa tempat lahan kosong juga digunakan untuk praktek prostitusi Pada tahun 2015, Aibda Basyuri berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan berusaha untuk membersihkan sisa-sisa praktek-praktek prostitusi dengan pendekatan sosial Berbagai penolakan sempat dilakukan oleh para Mucikari dan para PSK di lokasi tersebut Selanjutnya, Aibda Basyuri bersama tokoh masyarakat melakukan kunjungan door-to-door kepada para Mucikari dan PSK dengan pendekatan agama Problem solving yang dilakukan akhirnya perlahan membuat para Mucikari serta PSK sadar dan meninggalkan dunia kemaksiatan Tidak hanya itu, Aibda Basyuri juga membentuk kelompok forum komunikasi masyarakat untuk membentuk kampung takwa di wilayah binaannya Untuk koordinasi pembentukan kampung takwa dilakukan di sebuah musola Atas berbagai dialog dengan elemen masyarakat, akhirnya pada tahun 2016 mereka sepakat menjadikan kampung mereka menjadi kampung bebas prostitusi Ternyata tidak mudah seperti membalikan tangan untuk mengubah kampung prostitusi menjadi kampung takwa Berbagai kegiatan kemanusiaan dilakukan oleh Aibda Basyuri dan komunitas Salah satunya mengadakan aksi sosial bedah rumah warga yang tadinya dipakai untuk tempat prostitusi saat ini dijadikan tempat usaha Selanjutnya, Aibda Basyuri bersama masyarakat selain menjadikannya kampung takwa juga sekaligus menjadi kampung wisata Di kampung wisata tersebut, salah satu fasilitasnya adalah memanjakan para pengunjung untuk berinteraksi dengan ikan nila dengan memberikan makanan ikan yang berada di saluran irigasi desa Saluran irigasi yang tadinya kotor dan penuh sampah akhirnya oleh Aibda Basyuri bersama Karang Taruna dibersihkan Kemudian di saluran irigasi dibuat kerambah untuk peternakan ikan nila Semakin banyaknya pengunjung yang datang mendorong perkembangan berbagai kuliner masyarakat semakin berkembang Hal ini dapat menambah perekonomian masyarakat di wilayah binaannya Di samping pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui desa wisata dan budidaya ikan nila didigasi Aibda Basyuri bersama dinas Kolda D.I.E. juga mengajarkan masyarakat untuk menanam kelengkeng dan anggur Lahan di pinggir jalan dimanfaatkan untuk penanaman kelengkeng Hal itu dilakukan juga untuk menjaga alam, meningkatkan kualitas udara, ketahanan pangan, dan konservasi air Kelengkeng tersebut tidak dijual, tetapi didikmati oleh masyarakat Selain itu, para tamu wisata juga dapat menikmati kelengkeng tersebut Sekaligus mengedukasi para wisatawan cara menanam buah kelengkeng Selain itu, Aibda Basyuri juga memanfaatkan daun kelengkeng yang tumbuh subur Sebagai pakan alternatif ternak domba dan sapi Dengan rekayasa fermentasi pada daun tersebut Akhirnya pakan alternatif dapat diciptakan Sehingga para peternak tidak perlu mencari rumput Karena ada pakan alternatif ke daunan yang telah difermentasi Bribka Didik Irawan, Babin Kamtip Mas Kelurahan, Sidorejo, Polres Labuan Batu, Polda, Sumatera Utara Menginisiasi pendirian masjid dan di lingkungannya Dengan memanfaatkan media sosial untuk donasi pembangunan masjid Bribka Didik juga menggelar turnamen bola mini soccer Untuk mengantisipasi remaja dari jeratan narkoba Bribka Didik Irawan, Babin Kamtip Mas Kelurahan, Sidorejo, Polres Labuan Batu, Polda, Sumatera Utara Menginisiasi pendirian masjid di lingkungannya Berawal dari semakin banyaknya jemaah yang ke masjid Yang tidak lagi dapat menampung para jemaah Akhirnya Bribka Didik berunding dengan kepala desa dan tokoh yang ada di Kelurahan Sidorejo Untuk pengembangan masjid Setelah berunding dan mengadakan pemilihan ketua BKM atau Badan Kemakmuran Masjid Akhirnya Bribka Didik ditunjuk sebagai ketua BKM pada tahun 2019 Berbagai usaha untuk pembangunan masjid dilakukan Selain dari dana dan warga sekitar Bribka Didik juga membuat proposal bantuan dana ke Provinsi Sumatera Utara Pada tahun 2020, dana untuk pembangunan masjid dari Pemprov Sumatera Utara digunakan untuk pembangunan masjid Ada cara unik yang dilakukan oleh Bribka Didik untuk menjaring donasi pembangunan masjid dengan membuat konten menarik Cara ini dilakukan sebagai strategi komunikasi massa Sehingga para warga di perantauan dapat mengetahui adanya proses pembangunan masjid yang ada di desanya Bribka Didik juga sering menyampaikan pesan kepada hal layak Dengan memanfaatkan media sosial untuk pembangunan masjid secara live Langkah tersebut mendapatkan tanggapan positif Tidak hanya warga perantauan yang ada di dalam negeri Tetapi luar negeri, khususnya warga perantauan yang ada di Jiran Malaysia Juga mengapresiasi langkah tersebut Bahkan, mereka ikut menyumbangkan sebagian rejeki mereka untuk pembangunan masjid Kegiatan ini sangat membantu panitia Badan Kemakmuran Masjid Yang biasanya melakukan penyebaran infak dengan cara konvensional Yaitu memutarkan kotak infak ke rumah warga setiap dua minggu sekali Selain itu, sebagai ketua BKM Bribka Didik juga melakukan berbagai kegiatan di masjid Seperti pengajian jamaah, Yasin Akbar Serta kegiatan memperingati Hari Besar Islam Bahkan, Bribka Didik juga memperhatikan kesejahteraan guru ngaji Dengan menyediakan uang transport Selain kegiatan pembangunan masjid Bribka Didik Irawan juga mengajak remaja untuk menghindari narkoba Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah menggelar turnamen bola mini soccer Di lapangan bola kelurahan Sidorejo, kecamatan Kelantau Selatan Kegiatan olahraga sepak bola ini juga untuk menjaring bibit atlet berprestasi Untuk bantuan sosial, Bribka Didik juga rutin melakukannya kepada warga yang kurang mampu Dengan membagikan sembako kepada anak yatim piatu Dan warga yang sedang sakit dari anggaran BABINKAM TIPMAS Tetaplah bersama kami, Halo Presisi akan segera kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!